Kepartikan Nasional atau BNN tes urin mendadak di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin Pagi. Selain seluruh PNS di lingkungan Kemprov Jabar, Gubernur dan Wakil Gubernur pun tak luput dari pemerintahan tugas. Tes urin dilakukan BNN dalam upaya memerangi persenangan global termasuk di lingkungan pegawai negeri sipil. Usai libur panjang akhir pekan, ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengikuti tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Senin Pagi di Aula Gedung Sate, Kota Bandung. Tidak hanya PNS di lingkungan Kemprov Jabar, Gubernur dan Wakil Gubernur pun tak luput dari pemeriksaan tes urin tersebut. Tes urin dilakukan sebagai bentuk keseriusan BNN dalam upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan PNS. Selain itu, ditakutkan ada PNS yang menggunakan narkoba saat liburan kemarin. Dengan adanya ini harapannya nanti ke depan ini bisa ditingkatkan lagi kepada apa namanya di daerah-daerah Kabupaten Kota yang lain. Sementara itu, menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deni Miswar, dari hasil tes urin tersebut, tidak ada satupun pegawai yang terbukti positif menggunakan narkoba dari tingkat Eselon 1 hingga Eselon 4. Tidak ada yang positif kan? Tidak ada kan? Beres Tidak ada. Ya, Gubernur, Wakil Gubernur, Eselon 1, 2, 3, 4. Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Set 1 dan set 3. Alhamdulillah sampai Eselon 4 tidak ada. Aman. Meski terkesan mendadak dan sempat membuat panik, aksi ini diapresiasi seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jabar, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, mengingat Indonesia terutama Jawa Barat, menjadi salah satu sasaran utama peredaran narkoba atau darurat narkoba. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!